Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Intro Auditor kali ini kita akan datang perangkat Unify yang sudah support 5G dan 5G dan ini dari samping dan ini model belakangnya untuk penggunanya itu sendiri bisa teman-teman lihat disini fungsinya dan model untukannya seperti ini juga dan sekarang mari kita coba unboxing oke, di dalamnya itu sudah pasti ada dual file dual file disini buat tatakannya itu biar bisa di tarifkan di atas kalau di atas, jadi kayak gini jadinya oke, disini yang namanya world book ini world book itu ada pada bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris juga ada dan ini kita akan butuh, ini kita uang dulu lalu disini ada adapternya dan ini ada cowokan adapternya dan terakhir ada yang kayak baut lah untuk dapat dan sekarang nah, untuk cara sendiri itu punya ada disini nah disini juga ada tutorial cara ini sudah kita taruh dulu oke disini kita akan coba buat kita disini saya akan jelasin si Woonify dan ini bisa dicabut dan ini ada keterangan banyak kesini teman-teman bisa lihat nantinya nah ini biasanya buat dibangetin ke dinding ini sama nih nah disini juga ada sepinya dan bisa ditaruh seperti ini Oke mau dikutukkan playdok di sini ada logo Unify sama logo 24 full ya 24 full dan cara penggunaannya tambah satu-satu dulu ini temen-temen tinggal colok disini ini saya jelasin cuman buat unboxing dan cara pemasangan alatnya untuk settingan kita nanti di video berikutnya karena untuk settingannya ini cukup ada software yang akan kita install dan sebagainya macamnya itu teman nanti tunggu di video berikutnya ya sekarang kita cuma unboxing dulu dan pemasangan alatnya Oke udah sangka gini ini kalau ini kayak buat baut ya buat baut nggak cukup penting dan temen-temen kalau mau pemasang tuh siapin juga RJ45 nih strike ya strike tabelnya strike semua strike nah coba jelasin di sini ada POE dan LAN nah LAN ini ke hub atau ikotik atau switch manage bisa teman-teman colok kesana dan POE ini langsung ke si alatnya ini langsung dari calon Oke paham ya temen lu nanti saya praktekin juga gimana caranya sekarang kita buka si alatnya ini cuma buat tempelan di atas ya itu bisa juga nah modelnya seperti ini udah saya tanda ini nah untuk ini kan udah tertutup nih tapi kalau pas pembukaan biasanya di modelnya seperti ini ini teman-teman mungkin bisa ngeliat nah ini bisa dibuka mengalui teman-teman putar dan tarik di sini ada seri modelnya segala macem teman-teman bisa cek nantinya di seri belakang ini ya Unify APACLR modelnya ya terlihatkan Unify AC APACLR ya jadi kelebihannya itu dari si Unify ini seandainya teman-teman beli lima terus teman-teman setting pakai software Unify Network atau Unify Network Manager teman-teman cukup masukin satu password dan teman-teman ada lima nih ada di posisi posisi A posisi B posisi C sampai E nah teman-teman cukup masukin password satu kali lalu teman-teman berpindah posisi ke posisi ke ruangan B dan teman-teman nggak perlu masukin password lagi cukup sekali aja teman-teman masukin passwordnya di semua yang memiliki akses si Unify ini nah dari sini teman-teman bisa pindah cukup saat cukup masukin satu password dan berpindah ke posisi yang lain itu keunikan dari si Unify ini tapi dengan syarat satu jaringan yang satu jaringan oke nih kita akan coba pasang gimana cara pemakaiannya nah untuk pemasangan kita ambil si adaptornya dulu yang tadi ini kita bisa dulu adaptor ini teman-teman siapin kabelan yang strike boleh nah teman-teman nih dua warna ya dua warna yang hitam akan saya colok ke POE oke dan yang satu lagi itu kelan nah yang kelan ini teman-teman bisa masukin ke bagian switch hub switch hub ya switch hub atau apalah pokoknya ke router juga bisa nah yang POE ini teman-teman harus ya harus ya kita colok ke bagian si Unify nya ke sini look and play doang udah beres nah biasanya buat hidup pertama kali itu di lingkaran ini warnanya putih pedik 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 lalu putih permanen setelah adopsi itu warnanya akan menjadi biru biru ya teman-teman lampunya ini akan bakalan jadi biru dan lampunya itu kita juga bisa matiin di Unify controller nya ini nah kalau teman-teman ini masih putih berarti teman-teman harus reset dulu di lubang yang di sini teman-teman tinggal colok tahan 10 detik maka liang lampu yang putih tadi akan ngedip-ngedip biru dan putih mengedip di endingnya atau yang terakhirnya dia akan jadi biru dulu ngedip ngedip sekali lagi ini akan berubah jadi putih setelah melakukan resep di temen-temen setelah itu teman-teman tinggal buka si Unify controller nya dan itu kita akan coba di video berikutnya ya dan tinggal adopsi mungkin untuk pemasangannya cukup simpel dan video berikutnya kita akan masuk ke bagaimana cara controller nya mungkin sekian dulu sampai jumpa di video berikutnya wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa